Sahabat GKI Sahabat GKI, ada dua pilihan sikap menjalani kehidupan ini. Hidup sebagai orang arif, orang bijaksana, atau hidup sebagai orang yang bodoh. Ephesus pasal yang kelima, ayat yang kelima belas sampai tujuh belas mengatakan demikian. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hidup sebagai orang yang arif, yang bijaksana. Ada orang bijaksana mengatakan demikian. Orang yang hidup secara arif, orang yang hidup bijaksana adalah orang yang memiliki kemampuan. Ibarat lalat, ia punya kemampuan untuk melihat dengan mata fasetnya. Melihat apa yang terjadi dalam gerakan lambat. Sehingga ia tahu detail-detail yang terjadi. Dan karena itu ia mampu untuk mengambil pilihan-pilihan dan sikap yang tepat. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi orang yang arif, yang bijaksana? Tentu saja kita mesti mengingat pada anugerah Tuhan terkait dengan kehidupan kita. Bahwa kita adalah orang yang dikaruniai Tuhan dengan salah satu karakter yang mulia, yang sangat baik. Makhluk pembelajar. Belajar dan terus belajar. Itulah yang akan menolong kita untuk menjadi umat Tuhan. Orang yang bijaksana. Sedari kecil, kepada kita sudah diperlihatkan oleh Tuhan. Dari bayi, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, bahkan menjadi tua. Kita adalah orang yang diberikan kesempatan untuk terus belajar oleh Tuhan. Manakala kita menjadikan kehidupan ini sebagai kehidupan yang terus kita isi dengan belajar. Akan ada banyak wawasan. Akan ada banyak pengetahuan. Akan ada banyak sekali hal-hal yang semakin kita mengerti, semakin kita pahami. Dan bila semua itu kita percayakan, kita serahkan kembali semua kepada Tuhan. Percayalah, kita akan menjadi manusia yang semakin bijaksana. Sehingga tidak salah dalam memilih sesuatu dan tidak salah dalam mengambil keputusan apapun itu. Meskipun nampaknya keputusan itu berlangsung dengan kejadian yang amat cepat. Tapi karena orang bijaksana, dengan wawasannya, mampu memiliki kemampuan untuk melihat yang cepat itu dalam gerakan lambat. Ia dimampukan untuk memilih dan mengambil sikap yang terbaik. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Bila saudara merasakan tayangan ini memberkati saudara, saudara boleh membagikan kepada semua orang. Saya Setia Hadi, Salam GKI, Gentakasih Indonesia. Tuhan memberkati.